Pemirsa, perundungan siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang siswa SMP di Agam Sumatera Barat dikroyok dan dianiaya oleh sejumlah teman-temannya usai pulang sekolah. Tak terima dengan perlakuan para pelaku, orang tua korban berencana melaporkan penganiayaan anaknya ke polisi. Dalam rekaman video amatir seorang siswa SMP Negeri 6 Lubuk Basung Agam Sumatera Barat dikeroyok dan dianiaya oleh sejumlah teman-temannya. Korban ditendang dan dipukul dari arah belakang. Tak hanya menganiaya korban, para pelaku juga memaki dan melontarkan kata-kata ancaman kepada korban. Namun karena kalah jumlah, korban tidak berani membalas. Usai video rekaman penganiayaan ini menyebar, pihak sekolah memanggil orang tua siswa para pelaku penganiayaan. Pelaku yang terlibat fisik itu ada empat orang. Kami selidiki tanpa motif. Tanpa motif, tanpa ada insiden sebelumnya. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Agam memberikan pendampingan untuk menghilangkan trauma akibat perundungan yang dialami korban. Kita akan bekerjasama dengan Satuan Pendidikan untuk memberikan trauma healing kepada anak kita supaya tidak terjadi keteromaan bagi anaknya. Pasca kejadian, pihak sekolah memediasi keluarga pelaku dan korban. Namun keluarga korban menolak memaafkan para pelaku dan berencana melaporkan kasus penganiayaan yang menimpa anaknya ke polisi. Dari Lubuk Basung Agam, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang, Ainyus, melaporkan.